Pemberangkatan Jamaah Haji dari Bandara Halim Perdana Kusuma mengalami keterlambatan karena pengelupasan landasan. Satu penerbangan akhirnya dialihkan ke Bandara Sukarno-Hatta. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Agus Santoso menyampaikan permohonan maaf atas strategi keterlambatan keberangkatan Jamaah Haji dari Bandara Halim Perdana Kusuma pada hari Jumat. Kerusakan pada landasan memerlukan waktu perbaikan selama tiga jam. Untuk mengantisipasi keterlambatan, satu penerbangan dipindah ke Bandara Sukarno-Hatta. Setelah perbaikan selesai, pemberangkatan akan kembali dilakukan melalui Bandara Halim Perdana Kusuma.